kalau kita berbohong walaupun orang percaya dengan bohong kita tapi hati kita tenang gak? enggak, pikiran kita tenang gak? enggak, jiwa kita tenteram gak? enggak terus dihantu ya, kamu udah bohong kamu udah bohong, orang lain gak tahu tapi kan diri kita sendiri tahu orang lain gak tahu, tapi kan Allah maha tahu nah karena itu kalau ada ibu yang nanya Habib, bagaimana sih cara hidup tenang pikiran tenang, jiwa tenteram kuncinya, ya jujur hidup dalam kejujuran, jangan bohong jangan, jangan, bohong itu akan menimbulkan kegelisahan bohong itu akan mengantarkan kita untuk berbuat kecurangan, orang kalau sudah bohong, nanti lama-lama dia curang kalau sudah curang, lama-lama dia akan berbuat jahat, untuk menutupi kecurangan dan kebohongannya jadi bohong nah ada lanjutannya Nabi punya pesan disini, apa kata Nabi? kata Nabi sesungguhnya bersikap benar bersikap benar atau berkata jujur itu bisa melahirkan Tumak Nina Tumak Nina itu maksudnya hati tenang pikiran tenteram nah jadi kalau ibu itu bersikap jujur bersikap baik dalam segala hal hidup ibu barokah ibu kalau berkata jujur hati tenang bu pikiran tenteram berkata jujur jujur kepada orang tua jujur kepada suami jujur kepada anak jujur kepada keluarga jujur kepada tetangga jujur kepada sahabat kita kalau bersikap benar itu akan menyebabkan hati kita tenang jiwa kita tenteram Alhamdulillah dan selanjutnya Nabi mengatakan walkazibah sedangkan dusta ribah itu akan menimbulkan keraguan kegelisahan kegalauan bu kalau kita berbohong walaupun orang percaya dengan bohong kita tapi hati kita tenang gak? enggak pikiran kita tenang gak? enggak jiwa kita tenteram gak? enggak enggak terus dihantui kamu udah bohong kamu udah bohong orang lain gak tahu tapi kan diri kita sendiri tahu orang lain gak tahu tapi kan Allah maha tahu nah karena itu kalau ada ibu yang nanya Habib bagaimana sih cara hidup tenang pikiran tenang jiwa tenteram kuncinya ya jujur hidup dalam kejujuran jangan bohong jangan jangan bohong itu akan menimbulkan kegelisahan bohong itu akan mengantarkan kita untuk berbuat kecurangan orang kalau sudah sudah bohong nanti lama-lama dia curang lalu sudah curang lama-lama dia akan berbuat jahat untuk menutupi kecurangan dan kebohongannya jadi bohong ini sumber masalah nah karena itu saya ajak ibu-ibu semua disini yuk mari kita ajar diri kita supaya jujur dan ajarkan anak-anak kita juga supaya jujur bu ajar anak-anak kalau dia kecil suka bohong itu bahaya nanti makin dewasa makin besar akhirnya hidupnya sering ber berbohong jangan ini saatnya kita sama-sama berjuang bagaimana supaya kita hidup tanpa kebohongan tanpa dusta hiduplah dengan jujur dengan lurus dengan benar jangan sekali-kali berbohong coba ibu rasakan ibu rasakan saja kalau selama ini ibu mungkin masih ada satu dua diantara kita yang suka berbohong sekarang tancapin aja dalam diri kita saya gak boleh berbohong lagi saya mesti jujur saya mesti bersikap benar oh indah hidup kita bu tenang hati kita pokoknya kita kalau udah gak pernah bohong indah kita punya hidup dan kita punya nabi alaihissalatu wassalam jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul beliau dijuluki Al-Amin apa itu Al-Amin orang yang sangat dipercaya orang yang kalau bicara gak pernah dusta kalau janji gak pernah ingkar kemudian kalau dititipin amanat tidak pernah hiyana sampai-sampai orang-orang kafir di kota Mekah semua sepakat bahwa Muhammad julukannya adalah Al-Amin orang yang sangat dipercaya subhanallah bu bu nabi kita dari kecil gak pernah bohong nabi kita dari kecil tidak pernah bohong dan nabi kita seumur hidupnya tidak pernah bohong Alhamdulillah jadi itu contoh yang diberikan oleh nabi jangan kita jangan berbohong berbohong itu haram berbohong itu dosa berbohong itu akan merusak daripada jiwa kita merusak kehidupan kita na'udzubillah min min tarik jadi ibu rasakan sendiri lah sekali-sekali rasain begitu kita bohong coba rasain di hati kita ada getaran apa begitu bohong hati itu getar gak enak tuh sampai yang kita bohongin udah pulang tetap gak enak hati kita kenapa kita bohong kita dihantui rasa salah jangan lupa tuh udah gak ada enak-enaknya udah itu bisa dua tiga hari bisa sebulan kita masih ingat sama bohongnya kita jadi jangan pernah kita berbohong karena akan membuat hidup kita tidak tenang na'udzubillah min menarik belajarlah kita hidup dengan jujur nah kalau kita sudah jujur gak ngebohong lagi insyaallah Allah sayang besok kita dikasih pemimpin yang jujur juga amin ya rabbal halam kalau suatu ketika kita dikasih pemimpin pendusta jangan marah-marah dulu mungkin selama ini kita juga banyak ngebohong bu kalau kita sebagai rakyat banyak ngebohong hidup dalam kebohongan Allah akan hukum apa salah satu hukumannya Allah berikan pemimpin yang pembohong oh ini rakyat tukang bohong Allah kasih pemimpin yang tuh rakyat dibohongin tiap hari itu pemimpin bangun tidur yang dipikirin bagaimana bohongin rakyat bu saya tanya enak gak dibohongin enak gak dibohongin nah kalau gak enak dibohongin kita jangan ngebohong ngebohong nah maka itu sekarang kita ubah diri kita sendiri nih jangan kita jangan kita apa namanya protes orang lain dulu nah kita diri kita dulu ya Allah kenapa sih kau saya dapat pemimpin ngebohong kau saya dapat pemimpin suka ingkar janji kau saya dapat pemimpin nih sarapan ini juga dusta semua jadi kenapa ya Allah oh mungkin selama ini saya juga banyak bohong ya Allah selama ini saya tidak jujur selama ini saya banyak dusta selama ini saya banyak ingkar janji ya Allah astagfirullahaladzim aku mohon ampun kepada engkau ya Allah ampuni kami maafkan kami tunjukkan kami ke jalan yang benar berikanlah kami pemimpin yang jujur amin ya Rabbal nah maka itu saya mau tanya ibu-ibu mau dapat pemimpin jujur tidak ayo jawab yang kompak mau dapat pemimpin jujur tidak betul yakin syaratnya kita juga wajib jujur kita juga tidak boleh bohong siap jujur siap jujur takbir shollu'ala nabi jujur bu ya bu bu kalau belanja 10 ribu jangan bilang 100 ribu ya alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu semua Allah berkahi